Halo guys Halo 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 Pengelana Pengelana Halo Kemarin kita kan minggu lalu mau ke Museum Prasasti Tapi kan tutup Nah kali ini kita mau coba kesana lagi Dan sekarang infonya sudah buka Kalau tutup kita paksa buka Sedikit tentang Museum Prasasti ini Ini adalah Awalnya adalah sebuah komplek perkuburan Yang diperuntukkan untuk warga asing Karena kan minggu lalu kita mau ngomong Pakai aja lagi Iya makanya nonton aja minggu lalu gitu kan Enggak lah Males banget Kita dicuplik aja dipotong taro Nah ini adalah komplek perkuburan Apa namanya masa kolonial dulu Dan ini orang yang dikubur disini Sebenernya tuh orang-orang yang Elite ya Elite yang orang Eropa gitu loh Elite Tidak semua orang Belanda juga bisa dikubur disini Hanya orang-orang tak kenal Tapi Tapi seiring berjalannya waktu Ternyata ada dua orang Indonesia Yang dikubur juga disana Awalnya namanya Kebon Jahe Kober Dibuka tahun 1795 Ini merupakan komplek perkuburan modern tertua Di dunia Karena yang lainnya itu dibuka pada abad ke-18 ke atas Semakin gua baca cerita-ceritanya Semakin gua baca sejarahnya Semakin menarik Karena Tidak hanya Orang-orang Tokoh-tokoh yang terkenal Yang ada disini Tapi juga ternyata ada Ada yang bilang disini ada simbol-simbol Tentang Freemason gitu Sebenernya Sebenernya sih wajar aja sih Ada simbol-simbol Freemason Kenapa? Karena pada tahun-tahun segitu Di Belanda itu Freemason itu merupakan organisasi yang legal Dan bahkan pernah masuk di Indonesia Ada juga orang Indonesia Pertama yang masuk ke Freemason Ini Indonesia yang tercatat pertama Nah itu adalah Raden Saleh Iya dia adalah pelukis terkenal dia Karena dia deket sama orang Belanda Dia pernah melukis Danles Pernah melukis Vandenbos Masuk ke kalangan elite Dan akhirnya dia menjadi anggota Freemason gitu Sempat masuk ke Indonesia juga Freemason Cuma pada zamannya Pak Karno Itu dilarang gitu Sudah dilarang yaudah Akhirnya dia mungkin bubar atau gimana gitu lah Nah disini katanya di Taman Plastasi Banyak nih ketemu Lambang-lambangnya Gitu Terus ada juga yang menarik katanya Disini Kan jasadnya sudah diambil semua Seperti yang gue ngomong di episode yang lalu Jasadnya itu sudah diambil semua Sudah dikembalikan ke negara yang masing-masing Dan ke keluarga yang masing-masing Namun masih ada satu jasad yang katanya Dari dulu sampai sekarang itu masih dibiarkan disitu Karena tidak bisa diangkat Itu disitu katanya disebelahnya ada pohonnya Akar-akarnya itu merambat sampai ke petinya Jadi gak bisa diangkat gitu Jadi dibiarkan aja seperti itu Gak ada yang mungkin gak ada yang berani nebang juga ya Gak ada yang berani maksain gitu Jadi yaudahlah dibiarkan aja gitu Tahun 1977 Ini resmi menjadi museum Prasasti Dibuka untuk umum oleh gubernur saat itu Yaitu Ali Sadikin gitu Jadi kita coba ya Kita mau berkelana ke museum Prasasti Oke guys kita udah sampai nih Di museum Taman Prasasti Nah ini sekarang udah mulai hujan Jadi Johan udah mulai pakai payung Ini tempatnya Nah sebelumnya gue mau tersenduk ini Di sini tuh ada Prasasti Prasasti Tembok-temboknya Ini ada Prasasti Prasasti tuh Lihat gak Nah menurut infonya Ini ada bawahnya yang tersesat HKN HKN itu adalah pindahan dari Hollandsekeg Yang ada di museum sejarah Jakarta Sekarang dulunya itu adalah gereja Gereja barunya Belanda Di situ ada daerah perkuburan Yang akhirnya penuh dan dipindah ke sini Makanya di sini dijadikan Keburan Kebun Jahe Kober dulu Iya nih Ini gede banget nih Oke yuk kita coba masuk Sayangnya hujan nih kita pada datang Pagi-pagi Bentar gue liat ini dulu nih Juga bagus Tuh Masing-masing ada simbolnya ya Ini simbolnya beda-beda Ada meriamnya Pasuk pilar-pilar Udah nanti Masalah dulu ah Nah nih liat Ini museum Taman Prasasti Jalan Tanah Abang Satu nomor satu Jakarta Pusat Jadi ini posisinya dia deket sama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Di seberangnya nanti Kita bisa lihat nanti keliatan Sao masuk mbak Tiga orang Nah ini kita udah masuk Siwa Iya dong cerah Kita mau dateng cerah Pertama kita lihat ini Wah ini ada koleksi Pertamanya Ini namanya Ini namanya lonceng kematian Hah? Ini Karena dia akan berbunyi Setiap kali ada orang yang mau dikubur disini Oh iya? Iya Dibunyikan Dibunyikan Jadi Enggak dibunyikan Jadi kalau Dibunyikan sekali Sampai tiga kali Itu artinya Jenasa sudah dekat Dan disini Karyawannya Dia Siap-siap Untuk Dismayamkan disini Di depan sini Dismayamkan Tunggu keluarga Blah-blah-blah Nanti kalau sudah siap Didoakan segala macam Baru dibawah ke Area Nah pas dibawah ke area Itu diiringi dengan lonceng ini Terus berbunyi Sampai masuk ke Leang Lahat Gitu Ini Namanya lonceng Kematian Gitu Boleh bunyikan gak ya? Ini ada lagunya ya? Eh itu bunyinya gini Emang boleh dibunyikan? Tentong Tuh gitu ya Tentong Kira-kira aja lah Ini ada lagunya ya Apa tuh? Ting-ting Loncengku berbunyi Oh iya Iya bener ini Ini Tapi artinya berbeda ya Yuk kita mau kemana dulu ya Kita ke Dari kiri dulu deh Wah disana Itu ada Petinya Pak Karno Dan Pak Hatta Tapi nanti kita Ke kiri dulu Ini namanya Batu Ini batu Jepang bro Ini batu Jepang Tuh Tuh Jadi untuk memperingati Tentara Jepang yang gugur Ini ada Keterangannya Pemerintah Jepang membuat Batu ini dan diletakkan di Museum Prasasti Gitu Jadi setiap tahunnya Dari kedutaan Jepang Itu Datang kemari Ngapain? Datang kemari Sembayang Jadi untuk Apa namanya Memperingati Ini loh Apa Ini kan Menghargai Tentara Jepang Gak tahu deh Kalau ininya Batunya Mungkin ini kali Itu ada Ada bolongannya Nah ini namanya Batu Jepang Ini tempatnya Lumayan luas Guys Cuman sudah terpotong Dulunya mungkin Lebih luas lagi Awalnya Cuman karena Disini kan Itu adalah Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Nah jadi Areanya mungkin Kemakan Untuk pembangunan Kantor ini Gitu Jadi Bagian sudah Ini jenazahnya Sudah diangkut semua Hanya tinggal Satu katanya Yang jenazahnya Itu belum Diangkut Nanti kita lihat ya Dimana Nah ini Kita lihat di depan dong Kita lihat di depan Nih Ini depannya bro Nah Ini Dua kereta Yang di samping Itu adalah Pemberian Pemberian Dari Bapak Jokowi Waktu Kirap Ingat gak waktu itu Kita ke museum Seni dan keramik Ada kereta juga kan Itu juga pemberian Pak Jokowi Jadi Jadi setelah Kirap Setelah Kirap Budaya itu kan Pak Jokowi jadi Pawai gitu loh Pawai Nah ini keretanya ini Ada beberapa kereta tuh Nah disumbangkan ke museum-museum Disini dapet dua Kanan kiri ini Nah yang tengah Ini kereta asli Untuk membawa jenazah Yang mau dikuburkan Disini gitu loh Jadi kalau kereta ini Udah datang Loncengnya bunyi tuh Tadi yang tadi Lonceng kematiannya itu Satu sampai Tiga kali Berbunyi Nah ini masih asli semua Dan Katanya Dulu Sejarah yang gue baca Kereta kudanya ini Ditarikkan oleh kuda Nah kudanya tuh Banyaknya itu Jumlahnya tuh Tergantung dari Setelah Setelah Jadi kalau statusnya Dia lebih tinggi Kudanya lebih banyak Gitu Jadi kudanya mungkin Kalau dia Tinggi banget Kudanya bisa seribu Seribu Enggak lah Lu kan kayak HP mobil kan sekarang Seribu kuda Seribu tenaga kuda Mungkin kudanya seribu Yang mati namanya Ibu-ibu kan Namanya Bugati kan Kan kalau Misalkan Yang mati adalah raja Kan kelihatannya pasti banyak Mungkin 12 Nah kalau raja Itu kan raja satu negara Kalau raja Dunia Mungkin seribu kudanya Bukati sama Pak Reri Kita kesini dulu Nih Kalau ini Itu Nissan juga Nih Ini Kalau ini bentuk asli Dulu Nissan nya disini Bentuk aslinya kayak gini Waktu masih menjadi Perkuburan Pemakaman Umum Modern Pertama Di dunia Tertua di dunia Nah ini Ini Belanda semua ya Iya Belanda Banyak kan orang Eropa Nih Kita lihat Pahitung crying lady dulu yuk Ada lagi foto ya Jadi kita kelewat Ini kita gak ngeliat Ini juga salah satu Icon yang ada di museum Prasasti Patung The crying lady Nih Ini terkenal Ini biasanya dulu juga disini Dipakai untuk ini ya Video klip Kalau gak salah Video klip best jam Itu disini Itu disini Judulnya Judulnya Lupa Apa ya Aku bukan pujangga Atau apa gitu Pokoknya best jam Jaman dulu Video klipnya disini Terus Aku semonika juga pernah disini Video klipnya Foto-foto juga dulu Jaman dulu Kalau misalkan Buku tahunan Kan suka foto-foto Banyaknya disini Ini salah satu yang favorit Icon Patung crying lady ini ada ceritanya Jadi ceritanya dulu pemilik patung ini Dia meninggal Karena sedih Dia baru beberapa bulan menikah Terus suaminya tuh meninggal Suaminya meninggal Karena wabah malaria Nah karena sedih Sedihnya berlarut-larut Tidak bisa melupakan Jadinya Bunuh diri Nah bunuh diri Terus keluarganya kan sedih Bikin patung ini Patung ini langsung didatangkan dari Italia Itu namanya patung Crying lady Tuh Atau kita lihat peti ini Nah itu Itu lonceng kematiannya berbunyi Tenang guys Bunyinya baru sekali Tapi sekarang Sekarang kan udah gak aktif Sekarang kan udah gak Itu hanya Ini kan banyak museum Kalau dulu itu bunyi Itu jenazahnya sudah mau dekat Ini adalah Peti dari Pak Karno Yang sebelah kanan Kalau gak salah Pak Karno Bung Karno Iya betul Yang sebelah kiri adalah Bung Hatta Itu perbedaan Di atas ada kucing Oh iya loh Kaget Gue juga kaget Kenapa kita saat temenin kucing Ngamak ketemu kucing Nih Yang sebelah kanan ini Untuk membawa Pak Karno Dari RSPAD Gatot Subroto Menuju ke Wismayaso Yang sekarang Berubah nama Menjadi Museum Satria Mandala Gitu Nah baru Setelah itu Disemayamkan disana terakhir Baru diterbangkan ke Blitar Gitu Nah ini untuk membawa dari Rumah sakit ke Wismayaso Nah kalau ini Pak Hatta Itu untuk membawa Beliau meninggal di RSCM Habis itu dibawa ke Tanah Kusir Kalau gak salah Tanah Kusir Oh ini TPU Tanah Kusir Ya bener ya Ya Tanah Kusir Nah langsung Karena beliau ini Pernah berwasiat Kalau meninggal Itu maunya Tidak jauh dari rakyat Makanya Dimakamkan di TPU Tanah Kusir Makaman Umum Gitu Nah ini bedanya adalah Ini lebih ada ukiran Karena Menurut Ceritanya Ini Adat Minang Beliau ini kan lahir di Bukit Tinggi ya Minang Nah ini Adat Minang Minang Sumatera Di mana ya Sumatera Wah geografi Mata Barat I'm sorry jelek Nah ini Kalau Pak Karno Lebih polos Gitu Yang buat ini Yayasan Palang Hitam Kalau ini Yang buat rumah dukanya Adalah Bunga Kemboja Sekarang Kita tanya juga lagi Kita ikut tour guide Kita jelaskan Kita jalan-jalan sini aja Oke Yuk Kita jalan lagi Kita coba explore Disana ada Ada Selain kita gak mau ganggu GKY Oh iya lu GKY Betul Wah ini juga menarik Itu yang sana Kita bahas ini dulu deh Untuk lewat Nah ini Ini sebenarnya Prasasti replika Aslinya itu Ada di Musim Sejarah Jakarta Ditaruh di belakang Cuman Kita waktu ke Musim Sejarah Jakarta Kita gak lihat Nah ini adalah Prasasasinya Peter Eberfeld Peter Eberfeld ini Adalah orang yang Sebel sama Belanda Dia itu Kenapa Sebel sama Belanda Karena Dia sebenarnya orang kaya Belanda itu mau Rebut tanahnya dia Mau dibeli murah Peter Eberfeld tidak mau Akhirnya Dia bikin Seakan-akan Surat Surat tanahnya Peter Eberfeld itu Tidak sah Nah jadi Terus juga suka Dipermalukan depan umum Kenapa? Karena dia menentang Belanda Karena Peranahnya mau diambil Hartanya Nah kan gak suka kan Nah itu suka dipermalukan Depan umum Belandanya kan gak senang Sama dia Nah terus Dia Ketemu sebuah Seorang teman Itu namanya Raden Raden Ateng Kertadria Nah dia Berdua Merencanakan Kabarnya Merencanakan Sebuah Pemberontakan Yang akan dilaksanakan Pada tahun Pada 1 Januari ya 17 1922 Pokoknya pada malamnya Sorry Pada malam Pada tahun 31 Desember Mau Berencana Mau di Bemberontak gitu loh Tapi dibocorin sama Anak buahnya Nah jadinya kan ketahuan Nah ketahuan Ditangkep lah oleh Belanda Ditangkep dan dipenjara Tidak langsung dihukum Tapi dipenjara dulu Di Statwis Statwis itu adalah Museum Sejarah Jakarta Sekarang kita kenalnya Biasanya orang yang di penjara Di Statwis itu Biasanya kan langsung Dipenggal Atau digantung Tapi ini berbeda Petra Everflight itu Di bawah Sebuah daerah Pakai kuda Diseret Mungkin sejauh 1 km gitu lah Diseret Terus tangannya itu Dipatahin Kakinya dipatahin Lalu ditarik Pakai 4 ekor kuda Yang berbeda Ke 4 arah Betul Jadi Putus Nah jadi Ditarik begitu Secara bersamaan Kan tangannya putus Nah tangannya putus Kakinya putus Makanya Warga disana langsung Kayak teriak gitu Waduh pecah kulit Pecah kulit Nah semenjak itu Daerah itu dikenal Dengan nama Kampung Pecah Kulit Gitu loh Nah terus Kenapa ada kepala Seperti itu Karena Kepalanya Peter Everflight Ini dipenggal Dipenggal Lalu ditancapkan Ke sebuah tombak Ditaruh di daerah tersebut Dan tidak boleh Disentuh oleh siapapun Dilarang Jadi orang saat itu Takut semua sama Belanda Kan tidak boleh Sentuh apapun Sebagai suatu peringatan Dan itu dibiarin Selama kurang lebih Satu tahun Barulah dibikin Sebuah prasasti Yang isinya adalah Peringatan Jadi ini sebenarnya adalah Peringatan gitu loh Ini bahasa Belanda Ini replika ya Ini bahasa Belanda Sebenarnya Ini tahunnya nih 122 Sebagai peringatan Terus kepalanya Ditaruh sana Tengkoraknya Gitu Kita lihat di sebelah Enggak Replika Aslinya lebih besar Katanya Rumahnya Peter Everflight Ini Kan besar Nah sekarang itu Ternyata setelah Diselidiki-selidiki Sudah berganti Menjadi sebuah Showroom Mobil Oh Iya Yang Showroom Mobil Yang namanya Tip Belakangnya 2000 Katanya sih gitu Jayakarta Keturunan Keturunan yang punya Bukan Bukan Jadi udah habis Tidak ada sisanya lagi Rumahnya dia Gitu Gak bisa kita telusuri lagi Nah ini kita balik ke arah depan lagi Sebentar Tadi gue agak sedikit miss Tadi ada gerombongan lain disini Ini Nah biasanya ini Kalau ada seperti ini Tugu seperti ini Itu biasanya itu Ini sebagai Suatu tanda Kalau orang yang meninggal ini Punya cita-cita Tapi belum tersampai Apapun itu Iya Jadi dia punya Cita-cita besar Tapi belum Tersampai gitu Makanya dia Bentuk monumennya Kayak gini Kayak cita-cita yang belum Terealsiasikan Tapi sudah keburu meninggal Nah ini Salah satunya kayak gini Ini salah satunya unik Ini salah satunya unik Kenapa unik? Karena Ini bentuknya Rumah Musoleum ya namanya Kalau gak salah Musoleum ya Betul ya Nah ini Dulunya Ini milik keluarga ini Kelihatan gak tuh Family Ajele Dilden Nah Keluarga ya Keluarga milik keluarga itu Jadi Ini uniknya disini Gak dimasukkan Petinya gak dimasukkan Kedalam tanah Jadi dibiarin di depan sini Disemayamkan dulu Dibalsem Setelah habis itu Dimasukkan ke Dalam Biar gak gitu pegel ya Ini juga orang terkenal Ini juga orang terkenal Dia ini dulunya adalah Semacam apa ya Menteri Perdagangan Jadi Beliau ini Membuka perdagangan Dari Indonesia Ke Australia Gitu Sempet Ada buku Ini yang masuk di dalam Yang maksudnya Yang di penjara Eh penjara sorry Yang Biasaan lu Lihat pintu begini Ini boleh dibuka gak ya Tidak terkunci sih Sepertinya Kita lihat intip Dalamnya seperti apa Oh dalamnya seperti itu Kelihatan gak Boleh gak Gak tau boleh atau gak sih Tapi gak terkunci Tuh Di dalamnya seperti ini ya guys Coba Kebetulan gue ada Senter Biar Bentar ya Nah untuk lihat aja Nah jadi dalamnya Musolium itu Kira-kira seperti ini Permisi ya Tuh Kira-kira seperti ini Kosong ya Kosong tuh Nah nanti Nah nanti jadi Petinya ditaruh disini Yang sudah diawetkan Jelasannya Ya sudah Disimpan disini Terus dikunci pintunya Kok ada Jepang-Jepang Kayaknya itu dari Apa Tranggaunnya Tunggol 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 Ada yang melihat dalam Takut ya Takut ya Hehehe Yang kan Lihat dalamnya Kira-kira kayak gimana Ini ada Ini ada Koba Biasanya Ini Itu apa Tunggol Waduh Bahasannya begini Gak ngerti Anggrasnya Over Over Jepang-Jepang Mungkin Kalau meninggal di Jepang Ya Mungkin meninggal di Jepang September 1882 Waduh Saya gak ngerti Ini Kalau ada yang ngerti Seperti biasa Tulis di komen Oh gak Arti dong Pakai Google Artinya kagak bagus Pakai Google Iya kan Kira-kira tahu Waktu itu aja Kita ketemu Yang prasasinya Ajan Peter Sundkun Tapi kita gak tahu Waktu itu prasasinya Nah Kapan kita ada waktu lagi Kita main lagi Ke musim sejarah Kayaknya sekarang lebih Di setiap musim ini Sebenarnya Kalau mau dilihat Ceritanya Saling berkaitan Sebentar Sebenarnya saling berkaitan Terlihatnya Jadi kayak Musim sini Menyimpan Benda dari musim sana Mestinya Seperti di musim sejarah Jakarta Ini kan Perkuburan Pindahan dari sana Sebenarnya Jadi ada beberapa Nissan Yang masih di sana Ada beberapa Nissan Yang sudah pindah ke sini Jadi kayak Kalau gak salah Yang HK itu Adalah pindahan dari sana Yang ke sini Dan terus kayak Tadi Peter Eberfeld Itu juga aslinya Ada di Disimpan di musim sejarah Jakarta Tapi di belakang gitu Jadi katanya Jadi kita pas ke sana Kita gak perhatiin Gue Agak bingung Sama sejarah yang Belanda-Belanda Gitu Kenapa tuh Pertama namanya mirip semua Gue cuman inget Holland Bakery Tapi nama mirip-mirip semua Jadi Terus Mungkin karena Sebenarnya Sejarah Indonesia banyak Tapi Sejarah Belanda Tidak kalah banyaknya Terhitung karena Kita dijajah Menjajah Lama banget kan Dua setengah abad Iya Jadi Sejarah mereka pun Gak kalah banyaknya Disini Dan Karena kita gak ngerti Bahasanya Sangat mengusingkan Untuk lihat Terutama Mungkin kalau baca Beda cerita Beda cerita disini Ngeliat Tulisan yang gak ngerti Walaupun Interesting gitu Tapi ya gak ngerti Semuanya disini Semuanya tuh Orang penting guys Dan semuanya Banyakan itu Orang Eropa Hanya dua orang Indonesia Yang kita bisa lihat disini Nanti kita cari ya Kita cari pelan-pelan Apakah harapan anda Ketika satu hari Waktunya telah datang Untuk dimakamkan disini Kalau gue sih Udah gak bisa kan Ini udah gak bisa Masa sih Udah gak boleh Ini kalau jadi museum Kita beli satu gitu Plotnya Udah gak boleh Ngo ya Nah ini kita ke arah kiri Dari kiri dari bangunan ini Adalah Kapiten Jas Ini juga Salah satu yang fenomenal Kenapa? Karena Ini ada pelan besar nih Salah satunya Ini adalah Jasad yang masih ada Di dalam adalah Kapiten Jas Tapi ini sebenarnya legenda Kenapa legenda? Karena sebenarnya Orang tidak ada yang tahu Siapa Kapiten Jas sebenarnya Jadi siapa yang ada di dalam Orang tidak tahu Gitu Jadi Tapi ya tidak Disini tulisannya Kapiten Jas Ya sudah gitu Tapi Tidak pernah ada yang Benar-benar mencari tahu Siapakah Kapiten Jas ini Sebenarnya Jadi ada beberapa cerita Tentang Kapiten Jas ini Gue gak hafal Gue gak sempat juga bacanya Jadi kalian yang mau tahu Tentang Kapiten Jas itu Baca sendiri ya Cari sendiri di Google Siapa Kapiten Jas ini sebenarnya Karena sudah beberapa versi sih guys Gitu Dan ini dipercaya Masih ada jenazahnya Di dalam sini Ini salah satunya Yang pasti asli Sebelum pandemi Banyak orang datang ke sini Itu memberi Apa ya Berdoa Berdoa Iya berdoa di sini Karena ini dianggap Membawa keberuntungan Ya Seperti pada makam-makam yang cukup sakral pada umumnya Ya makam sakral lah Gitu Iya makam sakral lah Ya orang-orang percaya Ya kadang-kadang kan juga banyak begitu ya Seperti waktu Waktu gue ke Apa Apa Vatikan Cie Vatikan Cie Keren Waktu gue Vatikan Piloknya dong Piloknya dong Di pasar baru Itu katedral ya Nah waktu kayak di situ Ada yang suka sentuh Oh iya iya betul 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 Itunya Oh kok juga itu ya Iya terus Petinya Iya Tapi kadang-kadang disentuh terus tangkep Soalnya ada tulisan Don't touch Tapi lu gak ngerti kan bahasanya Tapi kalau lu sentuh Lu gak beruntung Tapi gue bawa pulang Berkatnya nih bawa pulang Kita sebenarnya perhatikan nanti Ada itu katanya disini ada beberapa lambang Lambangnya milik dari Freemason Kita lihat Apa bener ada James McAire Oh ini 37 tahun ya Lumayan muda ya Surabaya Pedagang Iya 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 Merchant Surabaya Born Oh bornnya di Scotland Iya Meninggalnya mungkin di Surabaya Oh died at Batavia Umur 37 Umur 37 Covid kali ya Belum ada Oh iya iya Mungkin zamannya mereka ini 37 tahun Kalau dulu kan pas Belanda disini Jamannya VOC itu penyakit malaria Iya Makanya tadi yang kaya ngelai di depan sana Itu suaminya meninggal gara-gara Penyakit wabah malaria Terus emang ada di abad tertentu Dibilang di mana Umur manusia Umur-umur orang itu Karena penyakit Bumada obatnya segala Maksimal umur tuh Rata-rata di 40 sekian Kok ini lebih mudah lagi men 21 Hah? Itu 21 tahun Ini 2 Oh ini anak-anak ya? Oh iya Oh iya lu ini anak-anak lu Eugene Adolph Julian Bawang Onilon Onion Iya lu Ini anak-anak berarti ya Yang ini belum setahun Loh ada dua jadinya Iya ini hitungan bulan Oh Gila ini cuma Nggak sampai sebulan Cuma sebulan ya Bulan lebih Itu gue tau Bulan lah Wow 4 November Oh iya iya Oh berarti ini Kakak beradik ya Kayaknya sih iya Kakak beradik ya Onilon tuh maksudnya Namanya sama ya Tapi namanya beda ya Iya Gak tau lah Namanya beda Iya Saya ambil gambarnya sebentar ya Untuk melaporan Oh iya boleh 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 Iya iya Nah ini kita lanjut Kita jalannya lewat Tengah-tengai Nih Nah ini Ini salah satu juga Yang masih asli Nah tuh Kantor pemerintah Jakarta Pusatnya Di situ Di depan persis Nah ini Adalah Batu nisannya Olivia Mariamne Istri pertama Dari Thomas Stamford Lafles Thomas Stamford Lafles Itu kan Gubernur ya Iya gubernur Inggris Dia disini Dia itu pendiri Singapura baru Singapura modern Itu Thomas Stamford Lafles Nah Disini Istrinya meninggal Sebenarnya Ini Olivia ini Pas dateng ke Batavia Olivia ini Kurang nyaman Sebenarnya Jadi Thomas Stamford Lafles itu Bikin Suatu Kayak kebun Banyak tumbuhan Banyak tanaman Itu untuk istrinya Karena istrinya ini Olivia ini suka sama Tumbuhan dan tanaman Nah dia dibuat Sebuah kebun besar Yang kita kenal sekarang Namanya adalah Kebun Raya Bogor Nah kemudian Olivia ini Tinggal disana Tapi belum lama Tinggal disana Beliau Sakit kayaknya Habis itu meninggal Tadinya mau dimakamkan Di Kebun Raya Bogor Cuman Olivia ini sudah berwasiat Dia akan Dia pengen Dikuburkan di Sebelah Teman baiknya Dan teman baiknya Adalah Yang ini Kalau gak salah Yang mana Kita cari Namanya adalah John Casper Leiden Kalau gak salah Ini Mana Ini Ini Oh ini John Casper Leiden Oh iya ini John Casper Leiden Ini adalah sahabatnya Thomas Stamford Lafles Jadi sahabat keluarga Sahabatnya Thomas Stamford Lafles Dan Olivia Dia ini sangat mengagumi Olivia Katanya dia suka Bikin-bikin puisi Ke Olivia Nah Ceritanya gimana Ceritanya gini John Casper Leiden ini Ini adalah seorang Yang Belajar kedokteran Ilmu kedokteran Dan ilmu linguistik Nah beliau ini Abis itu Pernah bertugas Di Asia Ya mungkin di Indonesia Kali ya Itu sebagai dokter Jadi di abad ke-18 Dia sempat sakit Dia pergi ke Penang Tinggal di rumah Si Sir Thomas Stamford Lafles Beserta Isti Karena Saat itu Thomas Stamford Lafles Adalah Wakil dari gubernur Penang Nah jadi dirawat disana Karena udaranya disana Lebih bagus Nah terus Yang ngerawat adalah Olivia Dan dia mengagumi Olivia Semunjak itu Nah setelah sembuh John Casper Leiden ini kembali Nah habis itu Tetap surat-suratan Tetap dekat gitu loh Jadi kayak sahabat keluarga Nah Entah kenapa Pokoknya Pas Olivia meninggal Wasiatnya adalah Mau dikuburkan Di sebelah John Casper Leiden ini Apakah ini cerita tentang Cinta terlarang Di era kolonial Ya mungkin Menarik Menarik Nah Olivia ini Sebenarnya dia Dia adalah istri pertama Raffles Karena setelah dia meninggal Raffles menikah lagi Tapi Raffles adalah Suami keduanya Olivia Wow Jadi Olivia ini sebenarnya Lebih tua Dan lebih tua 10 tahun Dari Raffles Iya ini Ini Kalau kita ke Nanti sempat ke kebun Raya Bogor Nanti kita bisa lihat tuh Ini apa Tugu peringatan gitu Pasasi peringatannya Lollivia Karena dulu dia tinggal disana Memang Itu di Raya Bogor Dibuat untuk Olivia Tapi Baru gak apa lama Sudah meninggal Ya kan Penguasa Dulu pada saat Ini kan gubernur Inggris Dulu kan Inggris Sempat Pasuk ke Indonesia kan Belanda Terus diganti Inggris Sebentar Terus diganti Belanda lagi kan Nah pada saat ini Sebenarnya Ada beberapa pencapaian Yang Dicapai oleh Thomas Stanford Raffles Salah satunya adalah Menghapus sistem kolonial Dan menghapus perbudakan Tapi tidak lama Dia di Indonesia Karena pertikaian Inggris dengan Belanda Jadi harus di Ada perjanjian Mengembalikan kembali Ke Belanda Seutuhnya Indonesia gitu Jadi diajak Belanda lagi Sampai Balik lagi Sampai setelah Belanda itu Jepang Baru masuk gitu Nah ini kalau kita mau duduk-duduk disini Lagi panas Bisa juga Tuh ya kan 1788 Nah jadi kebanyakan Ini mungkin di abad 17 Maka tadi kan dibilang Ini komplek pemakaman Modern tertua di dunia Karena abad 17 Ini gubernurnya ya bukan? Yang di Singapura segala macam 18 Ini ah gubernur siapa? Gubernur Jakarta Kok gebor Batavia gebor Gebori Nggak tahu Gebori arti maksudnya apa? Mungkin geborner Tuh Lihat Yang cita-citanya Ada yang Masih belum Mana? Ada lagi ya? Nah itu Yang belum begitu tercapai Sama yang sedikit lebih tercapai Lebih tinggi Oh iya Bener lo Ya mungkin gitu kali ya Nah ini Tuh Ini kayak yang tadi Gue jelasin Ini dia memiliki Cita-cita yang belum tercapai Jadi dibuat Trendnya adalah Dibuat Tugu seperti ini Tuh Yang ini Slap Slap in Friday Artinya adalah Ditampar di sini Slap in here Oh Atau beristirahat di sini Mungkin Iya Slap in here ya Iya Ada logo itu Apa yang kanan? Om ya Nah Ini Alpha Dan Omega Kelihatan nggak? Ini ada logo Alpha Itu logo Alpha Ini logo Omega Ini tengah Saya tidak tahu Iya Alpha dan Omega Nah ini 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 Guys Guys Sini Nah ini Ini yang lambang gue bilang Ini 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 Wah nisanya Kepalanya terputus tuh Ini Lambang ini Lambang Tengkorak ini Katanya tuh Ibaratnya Ini tuh Lambang yang dipakai Biasanya itu Dipakai oleh Kepala Grandmasternya Freemason Katanya gitu Jadi kalau ini Yang memakai lambang ini Hanya orang-orang Penting di Freemason Katanya seperti itu Jadi kebenarannya gimana? Kita selidiki lagi ya Tengkorak ini Iya Tengkorak ini Tengkorak ini Ini tuh simbol Simbol untuk mengingatkan Akan kematian Gitu Nah ini Ini Simbolnya Oke Keren ya Simbolnya kayak itu ya Kayak bajak laut ya Namanya adalah Rush Plants Rush itu res ya JH Horse JH Horse 5 Mei 1790 Sampai 1819 Nah ini cukup luas Dan Cukup ini ya Asri gitu Banyak hijau-hijau Daun Sudah tidak mengerikan sih Sudah tidak Sudah boleh lah Ini banyak orang foto-foto disini Bikin video clip disini Kayak gitu kan Keren sih tempatnya Keren Ini banyak yang ini ya Sudah terpotong-terpotong gitu ya Tugunya ya Ini setelahnya Ini ke arah peninggalan sejarah ya Iya Bukan kuburan Iya Kadang-kadang tempat Tempat kayak gini tuh Suka ada luter Luter apa? Orang Patahin sebagian dari Oh iya iya Betul-betul Nanti dijual di pasar Oh betul Iya iya betul Makanya kenapa Makanya kenapa itu Tadi kita lihat Pak Karno punya dikacain Sama Pak Hatta Karena dulu Itu katanya itu Orang banyak yang datang Pergi arah itu Metelin kayunya Pak Karno Kenapa? Ya orang masih percaya The power of Sukarno Ini salah satu ikon juga yang suka dibahas Marius Hulswit Arsitek Ya kalian bisa lihat dia arsitek Berarti dia arsitek Nah ini adalah arsitek hebat saat itu Jadi ini adalah arsitek yang menyelesaikan Sebuah gereja terkenal di Jakarta Dan gereja itu adalah gereja katedral Jadi pada saat dia datang Gereja itu lagi mangkrak Jadi datangin Marius Hulswit ini Dia yang membangun Ada beberapa bangunan lagi sih Selain katedral Jadi kalau gak salah ada Apa ya Pokoknya beberapa Menara Saida Iya juga Ada beberapa bangunan di kota tua Itu beliau yang bangun Ini ya Buat anak desain Yang mau cari inspirasi Yang domo tipografinya cukup Boleh Boleh disini Bagus-bagus ya Lu lihat ya Ini mereka Ini semua diukir nih Iya kan Lu lihat spacing tulisannya Perfect loh Bagus ya Turning sama leading Jangan spacing dong Bapaknya Leading Oh iya leading Leading Perfekt Bagus banget Iya Ini juga bagus nih Tapi banyak yang putus-putus Gini loh Sayang Oh ini mungkin Diputus karena konspirasi Itu juga putus tangannya Tangannya begini Jadi kan Nazi Oh iya Oh iya betul juga Makanya itu juga putus Sama tuh Boleh juga konspirasi Sekarang Nazi Sekarang Nazi Telah menjadi bubut Bubur Bubur Ini cakep banget Kayak wallpaper Mana Berasa anginnya Iya Bagus-bagus Ini ukirannya bagus-bagus Banyak yang ukiran-ukiran Disini tuh dari Itali Langsung Nah Ini Ini adalah Seorang prajurit yang terkenal Ave Michel ini Memulai karirnya Di umur ke 17 Dan Perang yang Pernah diikuti Salah satunya adalah Perang Waterloo Itu adalah perang terakhirnya Dari Napoleon Nah Napoleon kalah sama sekutu Dia ikut di perang itu Setelah sukses itu Dia dipanggil Ke Batavia Dia dipanggil ke Batavia Karena Disini lagi Kesusahan Menghadapi Perang Jawa Perang Jawa itu Adalah melawan Pangeran Diponegoro Berkat Ave Michel ini Diponegoro Itu kan disergap Kehilangan Sebuah Nggak sempat Ngambil apa-apa Kehilangan Pelana kudanya Sama Tombak Saptinya Tombak Banyak Yairondan Nah Abis dari Diponegoro Selesai Dia dikirim ke Sumatra Barat Kalau nggak salah Sorry kalau ada salah Untuk menghadapi Disana juga lagi Perang Menghadapi Perang Padri Yang dipimpin oleh Tuan Ku Imam Bonjol Ini jagoan dong Iya Ini terkenal Nah setelah itu Dia ke Bali Setelah menguasai medan Disana Dikirim lagi ke Bali Liburan di beachfront Melawan Enggak Perang juga bro Kiranya Lawan Raja Buleleng Iya Raja Buleleng Perang Puputan Sempat mendesak juga Raja-raja disana Tapi Pada malam hari itu Disergap Disergap oleh Tentara Bali sana Terus abis itu Ditembakkan meriam Ditembak meriam Kena kakinya Terluka Dan harus diamputasi Akhirnya diamputasi Dan meninggal Di tempat Makanya bisa Meninggalnya Bali Iya betul Bisa melihat Meninggalnya Bali Yang dibawa kesini Untuk dimakamkan disini Jadi ini terkenal nih H.V. Mitchell ini Ini adalah prajurit Jagoan Tombaknya Pernah menyudutkan Pangeran Diponegoro Tombaknya itu Disimpan di Museum Nasional Jadi mungkin nanti Minggu depan Kita mau coba kesana Jadi ada Tapi itu bukan tombaknya H.V. Mitchell ya Bukan Itu tombaknya Pangeran Diponegoro Yang dikasih ke Whitebeard kan Enggak Itu one piece Itu one piece Jadi tombaknya itu Sudah dikembalikan Planakudanya Juga dikembalikan Terakhir yang dikembalikan Adalah Chris Chris Nogosilumat Ini juga keren nih Patungnya Tapi ini Nisan doang Kayaknya Eh ini doang Kayaknya ya Patung doang Gue juga gak tau sih Ini Tadinya di taruh dimana Ini keren banget Manita menangis itu Nih Logo apa Tengahnya kok begitu ya Oh gak tau Disini banyak Hiras tuh Hiras Hires Masa Inggrisnya Tuh Bukan disini Karatan ya Bukan Gue baru mulai Itu Ini keren loh Aldelbertus Itu ada yang kosong Belum Berarti gak jadi ditempatin Mungkin ini keluarga Keluarga Satu disini Satu disini Tapi disini Mungkin gak ditempatin Gak jadi disini Gitu In God The Brothers Nih kita bisa lihat Ini lebih Meninggalnya Tahunnya lebih Sekarang Karena udah masuk Pengaruh dari Gerakan art Yang tulisannya Seperti ini Itu ya Atau Rokoko Barok Rokoko Bukan Futura Futura Bukan Gerakan art Futura Oh kok bukan Nama Fon Bukan Gerakan art Iya Kayak deko-deko Art deko Art deko Art deko itu loh Ya gak tau lah Art deko kayaknya Art Nouveau kan yang Lingker-lingker Iya Jadi kita Kisahnya kita semua Ini bertiga anak desain Guys Tapi udah lupa Disitu Kita bisa lihat Cita-citanya banyak Gede Gede Pendek Pendek Ini ceritanya sangat besar Iya Makanya tebel Nebel Ini dua ini Gak kamus Alkitab lah bro Alkitab lah ceritanya Masa kamus Satu bahasa Indonesia Satu bahasa Belanda Coba kita lihat ya Nah dulu mungkin Aslinya begini Memang dari dulu ya Tuh Ada salibnya Ini kayaknya yang asli Disini Iya ya Iya Biasanya kalau yang asli disini Feeling gue Kelihatan dari itinya loh Apa Apa sih Bahasa Indonesia State-nya Kondisinya Kondisinya Bombong banget Bahasa Indonesia Nah ini juga Salah satu yang ikonik Ini adalah Nissan-nya Prasasti-nya JJ Perry Hah? JJ Perry Namanya Nah ini Ini adalah seorang Cavaleri Itu Ini juga orang terkenal Kenapa Karena pada saat Penangkapan Pangeran Di Pondegoro Itu JJ Perry ini Dia Menjaga di luar Di luar benteng Di luar istana Nah jadi Kalau misalkan Lari Ditangkap ya ini Cavaleri ini Yang menampingi Dia Pangkatnya cukup tinggi Tapi dia meninggal Pensiun Tapi kok Dulu ini Ini gak gini Warnanya Jadi kalau lihat foto Dulunya Yang JJ Perry Ini dicat Dulu itu Kayak warna Besi Besi Karat gitu loh Keren Tapi kenapa Prasasti Dia Maksudnya Lebih besar Dibanding Yang nangkep Yang banding Yang apa Itu yang nangkep Pangeran Di Pondegoro Oh Dia kan gak nangkep Dia kan menyudutkan Hampir tertangkap Nah habis itu Di perundingan Nah baru ditangkap Gitu Sama General Nah ini Yang mendampingin Salah satunya Karena yang menyampingin Di sebelahnya adalah Infantry Cavaleri Berjaga di luar Nah ini Gitu nih Ini keren Ini dari dulu nih Suka dijadiin Ini nih Buat foto Fotografi nih Ini Ininya iya Tapi dulu lebih keren Jadi ada banyak orang Yang ngomong Kenapa sih Dicat ijo Begini gitu Karena Ini kan besi Aslinya ini Ijo rasti gitu loh Karat-karat gitu Jadi bener-bener Udah Apa Ya karena dia besi Gak bisa dibiarkan begitu Hancur Iya mungkin karena itu Mungkin karena itu Jadi Bisa dilihat nih Ini dulunya kan Mungkin gak karat-karat Begini Jadi Masih apa ya Rastik banget gitu loh Berasa Berasa kolonialnya Gitu loh Iya Ditanya begitu Oke ini JJ Perry Ini kita lihat nih Ukurannya bagus banget Tuh Ini kan yang menandakan dia Pak Jurit Pak Jurit berkuda Seorang tavelier Tuh Tuh Hiras JJ Perry Tadi gue ngomong kan Ada dua Dua Batu nisan Orang Indonesia Nah kita lihat Kita lihat Salah satunya Ada dua ya Kita lihat dulu Yang pertama Yang pertama adalah Suhoki Nah Suhoki Siapa yang tidak tahu Suhoki Jadi Suhoki Adalah seorang aktivis Yang zaman dulunya Itu sangat Bersuara Di tulisannya Itu untuk Suhoki Untuk Ada filmnya juga Jadi untuk menentang Pemerintahan Order lama Dan order baru ya Gitu loh Jadi Tapi gak demo ya Gak demo Cuman Dalam bentuk tulisan Nah Beliau ini Suka naik gunung Kuliah di Fakultas Sastra Sejarah Nah Dari situ Dia membuat Mapala Mapala UI Mahasiswa pencinta alam Dan pada Saat itu Udah mau umur Ke 27 Suhoki Naik ke atas gunung Semeru Tapi Di atas sana Dia bersama temannya Itu Katanya tuh duduk Ternyata di Semeru Itu ada gas Makanya sekarang Kalau gak salah ya Karena gue bukan Anak pencinta alam Kalau gak salah Tidak boleh naik Ke gunung Semeru Lebih dari jam 10 pagi Karena ada gas Gasnya itu Silent killer Nah gasnya itu Halirnya tuh Semata kaki sini loh Nah jadi saat itu Suhoki dan temannya ini Namanya Idan Duduk Nah jadi Habis itu Langsung gak ngomong apa-apa Langsung Menglepar Katanya Nah Jadi kan Langsung Tapi gak bisa Langsung dibawa ke bawah Kenapa Karena saat itu Kalau mau menolong orang Itu kan Susah dibawah kan Harus tunggu bantuan Dari bawah Dan itu Suhoki itu Dan temannya Menunggu seminggu Baru dievakuasi Nah itu meninggal Karena gas Makanya ditulis disini Meninggalnya satu hari 13 Desember 16 Desember Satu hari sebelum ulang tahun Karena dia mau melayakan Ulang tahunnya Di atas gunung Semeru Sebenarnya Dan ini kan udah di Cukup menyedihkan Iya Memang di dos The troubles I see Nobody knows my sorrow Gitu Ini Suhoki Jelasannya tuh Sudah dibakar Dan di Abunya tuh Ditebar di gunung Di gunung apa gitu Gue lupa Semeru Enggak 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 Semeru Kayaknya Oke kita lihat lagi Simba sini Sini Jadi ini ada Dua orang Indonesia Yang gue bilang tadi Salah satunya adalah Suhoki Dan satunya adalah itu Kita lihat itu Siapa 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 Jangan tahu Ada pembicaraan saya Albert Bukan Setan itu Awalnya adalah Seorang malaikat Ingat Bahasa Inggris yang gimana Bahasa Inggris yang keren dong Devil Devil was once An angel Lambang ini Ternyata setelah gue googling Jawabannya ini adalah Lambang Kiro Atau Ciro Selamat menikmati